Selamat pagi, pemirsa pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat hari ini akan dilaksanakan serentak di ribuan TPS di Jawa Barat. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan Elferina Hidayat. Elferina, selamat pagi. Bagaimana suasana di sana? Apakah sudah ada warga yang datang untuk melakukan pencoblosan? Mbak Yohana, memang hari ini merupakan hari pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat untuk periode 2013-2018. Dan saat ini saya berada di TPS 01, Kelurahan Babakan Ciamis, Bandung, Jawa Barat. Tepatnya di sini nantinya gubernur incumbent yang merupakan calon gubernur Ahmad Heriawan juga akan mencoblos di TPS ini. Dan saat ini sudah ada sekitar 12 orang warga yang masuk ke TPS 01, Babakan Ciamis ini. Dan TPS ini dibuka dari jam 7 pagi hingga nanti jam 1 siang. Sementara itu untuk TPS ini terdapat daftar pemilih tetap sejumlah 483 pemilih. Dan untuk keluarga Ahmad Heriawan sendiri nantinya ada 7 DPT yang merupakan dari istrinya, ketiga anak dan mertuanya dua orang. Nah di sini juga Ahmad Heriawan tadi saya sempat melihat sebelum melakukan pencoblosan yang akan dilaksanakan pagi ini. Dirinya sempat berolahraga yakni bersepeda di depan rumah dinasnya yang merupakan bersebelahan dengan TPS ini. Dan Ahmad Heriawan juga menyatakan optimis menang dalam pemilihan gubernur kali ini dan menargetkan suara terbanyak di TPS 01, Kelurahan, Babakan Ciamis ini. Sementara itu juga Ahmad Heriawan menyatakan dirinya menghimbau agar masyarakat tetap cerdas untuk memilih dan waspada terhadap isu-isu seperti black campaign yang ia temukan maupun money politik. Dan seperti apa pernyataan Ahmad Heriawan berikut cuplikan wawancaranya? Yang terbaik menurut mereka, jangan terpengaruh oleh berita-berita buruk, sebaran-sebaran menyesatkan, atau sering disebut sebagai kampanye hitam ya. Pemilik campaign yang bersebaran, bertubaran selama hari-hari tenang ini. Tapi saya percaya kok masyarakat Jawa Barat sudah cerdas, pintar, tidak terpengaruh oleh berita-berita buruk seperti itu.